Terdakwa pembunuhan berencana Brigadir J, yakni Richard Eliezer alias Baradae dituntut hukuman 12 tahun penjara. Yang terbaru, Baradae baru saja membacakan pledoi atau dotah pembelaan atas tuntutan jangsa penutup umum sebagai terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Jelang sidang ponis, Baradae rupanya dapat pesan penjentuh dari Penteri Koordinator Politik, Hukum dan Keabadan, Mahfud MD. Mahfud MD meminta Baradae agar tambah pada riba ponis hukuman nanti. Mahfud MD menyebut, ponis adalah urusan hakim dan Baradae harus bersiap dan tambah menghadapi tuntutan ini. Seraya berdoakan ia dapat ponis lebih rendah dari tuntutan tersebut. Karena telah mengatakan kebenaran tentang hal yang sepulah digelam kulitakan. Kata Mahfud MD, Kamis 26 Januari 2023 malam di akun twitternya. Kamu jantan, harus tambah menerima ponis. Sambungnya. Lantas, Mahfud mengingatkan ketika kasus ini awalnya dari skenario polisi tembak malisi, lalu berkat Baradae kasus ini terungkap jadi pembunuhan berencana. Lantas, ia mengenang kasus ini sempat gelap kulitau selama hampir sebulan, lantas jadi terangkan dan Baradae. Usai Baradae pegaku, banyak pihak yang terseret termasuk pimpinan Fadis Sambu, hingga akhirnya skenario pembunuhan Brigadir J terbuka ke publik. Kini di persidangan pembunuhan Brigadir J, Mahfud MD juga berpesan agar Eliezer tabah menerima apapun ponis yang diberikan hakim. Ada pun Baradae dituntut hukuman 12 tahun penjara di kasus pembunuhan Brigadir J. Ia diakini jaksa penonton umum pelanggar pasal 3-4 dolar KUHP, contoh pasal 5-5 ayat 1 ke 1 KUHP dengan merampas jiwa Brigadir J. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!